Digambarkan dalam mimpi sang raja. Tujuh ekor unta kurus, artinya tujuh musim kering yang akan menghabiskan hasil gandum dan biji-bijian. Dari tujuh musim yang subur. Tujuannya supaya rakyat tidak kelaparan dalam menghadapi musim paceklik yang panjang itu. Islam selalu mengajarkan kita untuk waspada terhadap masa datang. Mempersiapkan diri selagi kita kuat. Untuk menghadapi ketika tubuh kita sudah mulai rapuh. Saya khawatir kalau nanti rakyat demak harus membeli beras ke Semarang Kanjeng Sunan. Tampaknya masih lama lagi sangat dipati di sini. Mungkin sampai seluruh sawah habis dipanen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Silahkan! Oh iya, agak cepat enak juga Baik, Den Tuaknya Karbonan? Iya, iya Laporkan pada ki bekal Baik Berapanya? Skepeng Bayu, kan airnya Bayu, kan airnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak, Tidak, Tidak Terima kasih Kamu tidak salah lihat. Tidak, Gusti. Dia harus diselesaikan besok. Bajangan itu telah membuat anakku menderita. Dan lari dari rumah. Ikuti dia. Dan cari tahu di mana ia menginap. Baik, Gusti. Bajangan itu telah menginap. Ini? Iya. Di mana saya bisa menginap di kota raja ini? Tergantung. Di sana kamu tempat seperti apa. Pedagang-pedagang dari luar kota biasanya patungan untuk menyewa rumah penduduk. Tapi bagi yang kurang mampu, tidur di pasar sambil menunggu barang dagangannya yang belum laku. Kalau pedagang dari Mancanegari atau para kesatria yang sedang melancong kemari, di mana? Ada penginapan milik di Mangkaloran. Tempatnya bagus, tapi sewanya mahal. Apa perlu saya antar? Boleh, tapi Nini juga harus ikut menginap di sana. Bagaimana? Tergantung bayarannya. Ini dia. Satu. Eh, dua. Siaga di luar. Tiga. Cukup kan? Bagaimana? Cukup? Cukup, Den. Bagaimana? Awasnya dia terus. Sampai jumpa. Wah, sudah tidak ada tempat lagi, Tuan. Kebetulan sedang banyak tamu. Saya mau ketemu sama tamu yang datang tadi malam. Ada dua orang tamu yang datang. Yang mana yang Tuan maksud? Satu pendekar, satunya saudagar dari Tuban. Pendekar itu, Bon, dan Kayu Angi, Tuan. Mana orangnya? Di kamar yang paling depan. Ayo masuk! Kebetulan seribatnya. Mi simul Associated Belungu,ол hoang. Tabi. Bakalkan. Belungu. 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 Oh, Paman Bekal. Bondan! Aku mau menyelesaikan masalah kita. Sabar, Paman Bekal. Sabar. Bacengan kamu. Kamu telah menodai kesucian sekalangit. Kenapa cuma saya yang disalahkan, Paman Bekal? Anak Paman Bekal sendiri yang gatal. Dia yang mengundang saya untuk masuk ke kamarnya. Apa itu salah saya, Paman? Bacengan! Membohong besar! Kamu telah menodai kesucian sekalangit.